kan maulid Nabi Muhammad SAW dengan adab dan ahlak serta niat yang baik, niat yang mulia yang insya Allah mudah-mudahan menyebabkan kita dimuliakan oleh Allah SWT. Tadi sudah disinggungkan bahwa tanggal 1 Oktober maulid akbar majlis ta'lim al-bahja yang ke-15. Jadi sudah 15 tahun majlis ta'lim al-bahja yang insya Allah mudah-mudahan majlis kita, majlis ta'lim al-bahja ini yang insya Allah memang bukan sebab apapun tapi karena inayah pertolongannya Allah SWT dan karena pertolongannya para aslafuh nasolihun dan berkah guru-guru, ya para guru-guru kita. Karena orang-orang pada nanya, Habib, ini majlis ta'lim al-bahja ini al-bahja cerebon apa al-bahja? Banyak yang nanya begitu, ini nyambung sama kaya ibu Yahya, Alhamdulillah kemarin ketemu juga sama dipertemukan sama Habib Hanif, dua pimpinan al-bahja, ibu Yahya sama al-bahjir. Jadi memang majlis kita ini sedikit, kita sudah 15 tahun dari tahun 2008 semenjak Al-Fagir pulang dari Hadramut 2008 dan memang majlis kita, majlis ta'lim al-bahja ini memang Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang memberikan namanya al-bahja. Jadi keberkahan guru itu gak putus, beliau sudah memberikan nama dan Al-Fagir berserta kawan-kawan disini mungkin ada yang sudah 15 tahun ya, ada yang 10 tahun bersama kita, ya berjuang bersama, Habib Hanif juga ikut berjuang dulu ya. 14 tahun yang lalu, Habib Hanif belum bahadramut sudah berjuang di al-bahja, ya jadi beliau ini juga bagian dari al-bahja. Jadi kita memang Alhamdulillah Allah berikan pertolongan, karena gak ada yang kita bisa lakukan di majlis kita ini kecuali inayah min Allah, pertolongan dari Allah, dan juga pertolongan daripada guru-guru kita, doa-doa guru-guru kita. Dari Nabi Muhammad SAW kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, sambil Allah juga berikan pertolongan. Alhamdulillah 15 tahun tidak pernah putus maulid Nabi Muhammad. Kemarin waktu corona, orang-orang pada gak bikin, kita bikin. Orang-orang pada takut bikin, kita bikin. Allah kasih pertolongan, gampang aja. Gak ada yang Allah kasih semua kasih pertolongan, karena Allah SWT. Kita niat-niat yang baik, insya Allah Allah berikan kebaikan. Nah besok 15 tahunnya, memang setiap tahun ya, jadi gak ada bingung. Majlis al-bahja kapan sih maulidnya? Sabtu pertama di awal bulan maulid. Itu lah, pasti udah. Sabtu pertama, awal bulan rupi awal, Sabtu pertama, malam ahad, itu majlis talim al-bahja. Jadi gak usah bingung-bingung. Ini bentrokan, sono bentrokan, gak apa-apa. Yang bikin maulid di tempat lain, silahkan gak ada masalah. Yang penting kita tetap menjalankan. Mudah-mudahan maulid kita nanti Allah berikan keberkahan. Allah berikan kelancaran. Dan terutama, kita cuma berharap agar Nabi Muhammad senyum kepada kita semua. Agar Rasulullah gembira kepada kita semua. Kita pengen semua melihat Rasulullah senyum. Di saat kita duduk bersama, membaca maulid Nabi Muhammad, mengenalkan Rasulullah, membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad di saat itu senyum kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan dengan senyum Nabi Muhammad, Allah redhoi kita semua. Amin. Ya Rabbal, doakan majlis talim al-bahja biar terus berjalan terus. Walaupun kapanpun sampai ilayumil qiyamah. InsyaAllah. Allah berikan kekuatan istiqamah. Allah berikan keselamatan. Dan berikan afiah kepada guru-guru kita semua. Habib Muhammad Hanif, Habib Hassan Al-Kaf. Dan para habib-habib yang lain yang selalu mengisi di tempat ini. Para ustad kiai yang selalu memberikan support kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Sahat walafiah. Diberikan kemudahan di dalam urusannya. Dan mudah-mudahan dikuatkan langkahnya dalam berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi saya mengundang antum semua. Antum undang ke seluruh yang ada di kontak-kontak antum. Antum bagian daripada syiar. Ajak. Orang yang memberikan kabar atau mengajak orang untuk kebaikan. InsyaAllah setiap orang yang datang. Orang yang melakukan kebaikan tersebut. Mendapatkan pahala juga daripada orang yang datang tersebut. Jadi orang yang datang dapat kita juga pahala. Dan ambil bagian nanti kita. Tadi Afif Hanif sudah bilang antum semua panitia. Jadi jangan bingung mau ngapain-ngapain. Cari yang terbaik buat Rasulullah. Masih saya katakan ini semua kita lakukan untuk Nabi Muhammad. Intif ada di situ apa untuk Nabi Muhammad? Nanti lakukan. Kesempatan majlis maulid untuk Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ini saya punya harta sekian. Ini untuk senangin Rasulullah. Saya punya ini untuk Rasulullah. Saya punya ini. Saya akan bantu tenaga saya capek gimana pun. Ini untuk Nabi Muhammad. Jadi kita korbankan jiwa raga kita, harta kita untuk Nabi Muhammad SAW. Dan tadi Afif Hanif sudah katakan. Rasulullah gak bakal lupa dengan apa yang kita lakukan. Rasulullah gak bakal lupa. Antum bakalan diingat sama Nabi Muhammad. Kita semua bakalan diingat sama Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan untuk Rasulullah. Nanti diumil qiyamah. Kita akan lihat apa balasan yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah. Rida dan inaya amin ya Rabbil alamin. Wafa'ana ya Karim. Wafa'ana ya Rahim. Ya Farijal Ham. Ya Kashifal Gham. Ya Manli Abdiyafiram. Ya Alba'alawi Syafa'ah. Kulu kurbatin tanjali. Wabikum yaahlal wilayah. Kulu hajatin tegadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax